selamat menikmati atensinya untuk mengikuti program-program kami pada kesempatan kali ini kita kembali lagi ke acara ngobrol bareng pakar pada kesempatan kali ini kita di edisi Budi Mulia Speak Up yaitu dimana kita para tokoh-tokoh, para alumni yang pernah merasakan air dan kasurnya Budi Mulia berusaha untuk urun rembuk terkait kemajuan Indonesia pada kesempatan kali ini kita kedatangan salah satu alumni kita beliau alumni 11 kalau tidak 12 ya mas sebelahnya beliau masuk di Budi Mulia sekitar tahun 2009 kuliah di Arkeolog 2007 atau 8? bersama kita Mas Ari Hindra Lukmana Assalamualaikum Mas Ari Waalaikumsalam Mas Furkan, Koca Furkan yang penting isi going aja oke sedikit saya ungkapkan atau saya sampaikan beliau saat ini luar biasa dia berusaha untuk bagaimana membawa ilmunya itu menjadi sesuatu yang menarik beliau seorang arkeolog dekat dengan ilmu sejarah dan kemudian membangun sebuah bisnis yang berbasis pariwisata ada pariwisata sejarah ada pariwisata yang memang happy fun nanti kita ulas bersama-sama untuk memanfaatkan waktu monggo Mas Ari diceritakan dulu dulu apa kira-kira sekarang ini yang dilakukan apa terima kasih Mas Furkan Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Inalhamdallillah Nammadu Wa Nasta'in Wasta'firuh Wa Na'udhu Bismillah insyuri Jab basu sinna wa min syai'ati amalina maya di lauf alamunillah asyado anna Muhammad dan Rasulullah Nabi Ya Ba'dah Matun Gun teman-teman Labda, Pondok Pesantra Budi Mulia Yang sudah mengundang Saya, ya saya hanya Bagian dari Potongan alumni Yang Masih di Jogja, seperti itu Yang masih membawa Apa Ya, efek Jadi Jadi santri di sini, seperti itu Saat ini saya itu Kerja di bidang Pariwisata Mas Purkom, jadi Pariwisata Yang memang mungkin Saat ini Banyak ya, orang yang kerja di bidang Pariwisata, terutama ini kan kita berada di Kota Jogja Nah, sebelumnya kan saya Kuliah di jurusan Arkeologi Tepatnya di Fakultas Inggrubudaya Mas Purkom, di UGM Jadi Di Arkeologi itu Di situ enggak banyak Orangnya gitu Mas Purkom Dari sekian ratus itu paling yang diterima cuma 25 Jurusan yang sungguh tidak menarik Seperti itu Parang mendorong ini Jadi jurusan yang tidak menarik Dan tidak prestisius Mungkin kalau ekonomi Psikologi Kedokteran kan mungkin menarik ya Jadi mungkin dipandangnya adalah Yang tidak menghasilkan uang Kalau lulus Sardai Diogo Setelahnya gitu kan Jadi Arkeologi ini cukup Ilmu yang langka Karena hanya ada 4 universitas Mas Purkom di Indonesia ini Yang ada arkeologi UI, Udayana, UGM Salah satunya sama Hasanuddin Jadi Hasanuddin mengkasar Jadi bisa dibayangkan Hanya ada 4 universitas Yang bisa jadi Dia harus mengampu Orang yang suka arkeologi gitu Jadi memang banyak yang daftar Tapi yang diterima sedikit Ya pada dasarnya Indonesia ini memang Kurang menghargai penelitian Penelitian arkeolog Sehingga memang Yang dibutuhkan cuma sedikit Seperti itu Lulusannya juga Yang masuk terserap di Apa? Di bidang arkeologi Juga cuma sedikit Seperti itu Nah Yang menjadikan saya itu Lulusan arkeolog Tapi bisa dibilang Tidak biasa adalah Saya menjadi santri gitu Mas Purkom Saya jadi santri Memang saya dari dulu Santri gitu Dari SMP SMA Itu saya sudah santri Dimana itu Saya dulu di Pondok pesantri Muhammadiyah Di daerah Magilang Seperti itu Jadi sempat juga Setelah itu saya di Di Jogja Menyantri sebentar juga Terus Kemudian Akhirnya Mendarat di Budi Mulia Jadi Yang menjadikan saya tadi Dibilang lebih Atau istimewa adalah Karena saya Hidup di dunia Dua alam kan Di pesantren Dan di kampus Seperti itu Nah Itulah yang sebenarnya Apa istimewanya Karena memang Tidak semua Mengalami hal tersebut ya Itu Dua alam Seperti Mungkin saya itu Bisa bernafas Di air Atau di udara Karena Ada hal-hal Masa sulit Yang memang Membuat Pesantren ini Menguatkan saya Seperti itu Nah dalam hal Contohnya Bisnis Ini langsung ke bisnis Atau langsung B Oh ya Untuk memanfaatkan waktu Kita skip dulu bisnisnya Tapi saya ingin menggali Kira-kira Apa yang Anda dapatkan Selama Nyantri di Budi Mulia Secara spesifik Ya jadi Mas Purkuan Hal yang luar biasa Ya Alhamdulillah Ini jadi Wasilah Buat Ustadz-Ustadz Budi Mulia Ya mungkin yang Sudah meninggal Seperti Alhamdulillah Ustadz Yunahar Dan mungkin yang lain juga Said Ustadz Said Dan sebagainya Bahwa Budi Mulia ini Sangat Memberikan Warna ya Dalam kehidupan Saya Gitu Jadi Pesantren itu Memberikan Sebuah Kalau Dalam istilah Islam itu Apa Maklumat Sapikoh Istilahnya adalah Pandangan Atau Cara hidup Atau Istilahnya Apa ya Informasi-informasi Yang awal Yang ditanamkan Dalam diri kita Sehingga Melahirkan Pandangan Atau Cara hidup Islam Yang Yang Itu Dapat kita Teratkan Dalam Melakukan Pekerjaan Itu Islam itu Jadilah Jadi dasar Bepijakan Seperti itu Mas Jadi Dulu di Budi Mulia itu Kita dididik ya Kama Ustadz-Ustadz kita Tentang Banyak ya Materinya Sejarah Fikir dan sebagainya Tauhid dan sebagainya Oleh Ustadz-Ustadz kita Itu Nah itu yang Menanamkan Bahwa Cara Pandang Islam itu Itu Luar biasa Nah itu yang Mengakibatkan Saya pribadi Dan mungkin Alumi yang lain juga Bahwa Dalam bertindak Dalam Melakukan sesuatu Itu Kita harus Tidak serampangan Masukkan istilahnya Ya Ibaratnya Kalau kita Melakukan sesuatu Itu Enggak cuman Dastus Tapi Enggak Melihat efeknya Atau melihat Akibat baik dan buruknya Nah Kalau kita Dipesantren Hal-hal yang semacam itu Karena mungkin kita sudah Ditanamkan Tadi ya Istilahnya Maklumat tadi Maklumat Keislaman tadi Sehingga melahirkan Cara pandang Islam Kita itu Jadinya Kalau melakukan bisnis itu Juga ngati-hati Mas Hurwan Nah contoh halnya Ini sudah Agak ke bisnis ya Tapi ini kan Masih Dalam konteks Kita Kesantrian Kesantrian ya Bekas kera Santrian Contohnya Dalam hal Kita harus memilih Memilih Klien mana Ini contoh Simpelnya Klien kami Alhamdulillah Perusahaan nasional Maupun internasional Ada beberapa Klien yang nasional Yang memang Dia itu Afiliasi Atau memproduksi Hal-hal yang haram Kalau bisa dibilang Seperti itu Misalnya alkohol Alkohol Ataupun Saya mengharumkan rokok Terus terang Nah Itu saya gak akan terima Dalam artian Dia mau membayar kita Berapapun Dengan Budget yang sangat tinggi Dan menggiurkan Alhamdulillah Kita bisa menolak Karena apa? Karena kita mempunyai Sarapan Islamic word view Istilah Reset factor Bahwa Kita kalau menerima Seperti itu Kita dapat Dosa jariahnya Luar biasa Walaupun itu Mu'amalat ya Katakanlah Dia membeli Produk kita Tapi Dalam proses-proses Nanti event Itu dia pasti akan Menyisipkan produk-produknya Dia Nah ini yang Membuat kita Berpikir Berkali-kali Untuk menerima Perusahaan-perusahaan Seperti itu Atau itu Contoh satu Contoh yang lain Dalam hal permodalan Bisnis kan Butuh modal ya Mas berbanya Jadi dalam hal permodalan Kita gak bisa Serampangan Terima modal sini Modal sana Titipan sini Titipan sana Gak bisa Kita harus memilih Memilah Mana yang sesuai Dengan syariat Dan mana yang enggak Kalau modalnya Mohon maaf Ini dari bank Yang mengandung ribawi Tentu kita akan tolak Itu Akan tolak Itu pasti keras Karena apa? Karena itu Sudah pasti haram Tidak sesuai dengan syariat Tidak sesuai apa yang Diajarkan di pesantren Itu kan Nah itu Mas berbanya Jadi memang Hal-hal semacam itu Itu tidak Setelah sederhana Karena tidak Semua Orang yang dididik Di luar pesantren Mungkin memahami Seperti itu Nah itu yang mungkin Salah satu efek Yang luar biasa Yang membawa Kita sampai saat ini Sampai setelah lulus Berapa tahun ini Kita masih membawa Semangat untuk Berislam Seperti itu Jadi Tadi ada sedikit terlewat Bahwa Nama agency Atau perusahaan dari Mas Arihindra ini Adalah Campatur Nah itu yang Melayani Jasa-jasa Terkait Studi wisata Atau mungkin Langsung ke Wisatanya Seperti itu Tadi secara teknis Yang ingin Saya tanyakan Mas Tadi disampaikan bahwa Terkait permodalan Menghindari Ribawinya Keputusan apa Yang diambil Atau memang Jual Parisan orang tua Atau Oke Diceritakan Mas Ya jadi Tur Atau Jasa Bisnis yang Berbasis jasa itu Alhamdulillahnya Memang tidak terlalu Memelukkan Padat modal Seperti Mungkin jasa Restoran Jasa hotel Yang dia butuh Modal yang gede Mas Purpan Untuk properti Untuk Dan sebagainya Nah jasa wisata ini Kita hanya butuh Sebenarnya adalah Butuh Ngomong Sama butuh Hal-hal Yang dia Modalnya Sangat minim Gitu Mas Purpan Contohnya Kemanusianya Mungkin ya Bisa jadi SDM Tapi itu pun SDM Sebenarnya bisa kita kerjakan Lebih dulu kan Sebelum Didelegasikan ke orang lain Karena modelnya minim Sehingga Ketika kita Hanya Punya Oangnya sekian Kita bisa membangun Itu pelan-pelan Seperti itu Mas Purpan Walaupun memang Godaannya adalah Setelah Mulai Perusahaan Mulai Kelihatan Pasti akan ada Pemodal-pemodal Yang dia memang Tergiur Istilahnya Kepengen invest Atau mungkin Kadang kita Tergiur Sendiri Baya Kita punya Mobil Banyak Akan lebih Gede lagi Bisnis kita Nah Seperti itu Kan Kalau kita Tidak punya Uang Akhirnya Larinya Pemodal-pemodal Seperti bank Ya Lembaga-lembaga Yang Libawi Misalnya Seperti itu Nah Itu yang Kemudian Sebenarnya Kuncinya adalah Kita berpuasa Mas Purpan Jadi Bisnis itu Memang Kalau mau cepat Gede Ini yang Apapun bisnisnya Gak cuma Wisata Wisata Terutama Juga Kalau Cepat Gede Punya Modal Gede Diinvest Ke Mobil Hotel Dan lain Sebagainya Atau Kalau Dia punya Bisnis Destinasi Wisata Bisnis Destinasi Wisata Itu Dia mempunyai Destinasi Sendiri Membangun Membangun Carpress Sendiri Kayak Misalnya Disini Kayak Mohon maaf Ya Nyebut Merk He 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 Obelix Nah Dia memang Pemodal-pemodal Besar Yang dia Membangun Destinasi Wisata Kalau Memang Mau Sukses Cepat Tapi Kalau Ya Kayak Kita Karena Kita Orang Santri Kita Harus Tahu Diri Jadi Enggak Harus Lompatannya Seperti Itu Yang penting kita puasa Dulu Tahan Bahwa Godaan Bahwa Modal itu Enggak Semuanya halal Kita harus Pilih-pilih Nah Kalau memang Modalnya Cuma baru Itu aja Yaudah Kita Dalamkan Yang itu Aja Dulu Yang penting Perusahaan ini Bisa survive Bisa menghidupi Karyawan Bisa menghidupi Keluarga Nah Itu baru Nanti Lompatannya Mungkin Setelah punya Modal Baru bisa Lompat ke Yang lain Jadi Lebih memilih Menahan diri Sesuai kapasitas diri Kira-kira Seperti itu Itu yang Pilihan yang Anda Ambil Kira-kira Seperti itu Sedikit Flashback Mas Hari Dulu itu kan Saya tahu Pernah dapat Emas ya Waktu PKM Nah Bagaimana Itu Bisa dilakukan Untuk Mahasiswa Ini agak Flashback Ke Zaman Mahasiswa Oh ya Jadi Jadi di Kuliah itu Kan ada Pekan Kreativitas Mahasiswa Yang mungkin Populer Di dunia Kuliahan Tapi Tidak tahu Sekarang Masih populer Itu kan Dulu ya Masih ada Jadi Memang Pekan Kreativitas Mahasiswa Ini adalah Salah satu Ajang Bergensi Yang Nasional Memang Dibutuhkan Kreativitas Yang bisa Memenangkan Kompetisi Itu Jadi Memang Kompetisi Itu Memang Kebetulan Saya punya Beberapa Rekan Dari jurusan Lain Di jurusan Sejarah Ada Mas Rifari Teknik Ya Ada Teman-teman Dari Teknik Arsitektur Arsitek Jadi Sebenarnya Kuncinya Adalah Kombinasi Mas Profon Jadi Ide Itu Memang Akan Terlihat Fresh Atau Menarik Atau Ya Ide itu Menarik Ketika Dikombinasikan Dengan Jurusan-jurusan Lain Jadi Ketika Arkeologi Itu Hanya Berbicara Soal Barang Temuan Soal Candi Artefak Dan sebagainya Mungkin Orang Akan Menganggap Ya Itu Biasa Gitu Tapi Ketika Dikombinasikan Dengan Arsitektur Yang Dia Punya Autocad Atau Yang Punya Desain Yang Canggih Itu Bisa Kemudian Dibikin Sesuatu Yang Menarik Sehingga Kelihatan Itu Inovatif Dan Kreatif Apa itu Waktu itu Temanya Mas Waktu itu Kan Lagi Booming Candi Candi Yang Ditemukan Di UI Jadi Di UI Itu Ditemukan Candi Kemudian Konflik Dalam artian Secara undang-undang BCB Atau Benda Cakar Budaya Kan Itu Tidak Bisa Dibangun Karena Ada radius Tertentu Untuk Bangun Bangunan Agar Tidak Merusak Secara Estetika Mampun Secara Konstruksi Tidak Merusak Candi Seperti Itu Sehingga Waktu itu Konflik Sama UI Padahal UI Itu Pengen Membangun Membangun Perusahaan Sehingga Ada konflik Itulah Yang Coba Kita Pecahkan Kita Kasih Solusi Jadi Kita Kasih Solusi Adalah Bahwa Kalau Bangunan Sudah Ditemukan Di Lokasi Yang Memang Notabenya Memang Padat Ini Kan Istilahnya Kalau Pengecualian Kalau Mungkin Undang-Undang Itu Saklek Adalah Candi Harus Terbibas Dari Bangunan Bangunan Yang Istilahnya Mengganggu Tapi Kalau Ini Pengecualian Yang Bisa Diterapkan Berbeda Seperti Itu Sehingga Kita Mengusulkan Bahwa Kita Bangun Aja Perpustakannya Tapi Memang Dia Perpustakannya Itu Harus Menyatu Dengan Candi Dalam Dalam Hal Arsiteknya Konsepnya Dan Lain Sebagainya Sehingga Bangunan Perpustakaan Itu Bisa Menyatu Dengan Bangunan Yang Ada Disitu Atau Bangunan Candi Sehingga Saling Support Antara Candi Dengan Bangunan Yang Baru Gimana Proses Itu Mas Meyakinkan Istilahnya Kita Yang Lain PKM Lebih Ke Arah Ada Alatnya Atau Ada Produknya Waktu itu kan Temuan Jendengan Itu kan Ide Nah Gimana Itu Bisa Menawarkan Sesuatu yang Bersifat Abstrak Tapi Bisa Diterima Kira 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 Seperti Apa Memang Kalau Di Dunia Arkeologi Kebanyakan Abstrak Jadi Dalam Artinya Nanti Output Dari Arkeologi Hanya Sebuah Teori Atau Sebuah Teori Atau Kalau Yang Memang Agak Real Sebuah Pelembaran Penelitian Seperti Itu Ini Kita Kombinasikan Dengan Arsitek Yang Output Dari Arsitek Lebih Real Dalam Bentuk Desain Dalam Bentuk Video Yang Dari Menggunakan Aplikasi Apa Itu Saya Lupa Aplikasinya Mereka Sehingga Lebih Real Ditampilkan Di Public Nah Waktu Itu Ditampilkan Dalam Bentuk Market Saya Memang Market Sebelum Memang Memang Market Itu Ditampilkan Dalam Bentuk Market Sama Video Sehingga Ide Yang Tadinya Abstrak Itu Menjadi Real Ketika Diterapkan Teman-teman Arsitektur Berusaha Mem Visualisasikan Oh Keren Ya Ini Gitu Menariknya Di situ Mas Oke Kembali Lagi Antara Titik Temu Dari Sesuatu Yang Abstrak Menjadi Yang Real Dalam Kasus Ini Langsung Masuk Ke Bisnis Dimana Secara Abstrak Itu Dengan Punya Ilmu Yang Bersifat Kesejarahan Arkeolog Terus Gimana Awalnya Kok Bisa Meyakinkan Diri Sendiri Bahwa Saya Hidup Bisa Dari Sini Dari Profesi Ini Terus Dirintis Dari Apa Waktu itu Mendirikan Campai Sampai Berdirinya Campai Gini Gini Saya Dulu Memang Senangnya Dengan Benda Benda Yang Artefak Yang Unik Candi Saya Akhirnya Mengambil Keputusan Masuk Arkeologi Dalam Proses Kuliah Saya Jalanin Padanya Saya Mesantren Waktu Itu Memperkaya Ilmu Waktu Saya Keluar Mas Saya Ikut Jogfer Waktu Itu Di UPN Setelah Lulus Nah Waktu Jogfer Itu Saya Muter Mas Berkawan Ternyata Tidak ada Yang Menerima Komosi Arkeologi Kalau Teman-teman Saya Yang Ekonomi Yang Psikologi Langsung Maju Langsung Interview Atau Apa Waktu Itu Mengejutkan Saya Dan Saya Kaget Wah Ternyata Jurusan Saya Memang Jurusan Yang Memang Waktu Itu Saya Wesh Berarti Tinggal Saja Tak Lebok Kelaci Itu Perkas Saya Disitu Berpikir Bahwa Ternyata Memang Jurusan Saya Itu Seperti Apa Yang Orang Ceritakan Tetapi Memang Bukan Berarti Saya Meninggalkan 100% Yang Saya Dapatkan Dari Kuliah Mas Rukon Nah Di Arkeologi Itu Diajarin Ya Kalau Ini Gak Cuma Di Arkeologi Kalau Kita Skripsi Itu Ada Istilah Deduktif Nah Itu Metodologi Berpikir Atau Metodologi Skripsi Seperti Itu Berpikir Alur Berpikir Nah Di Arkeologi Ini Memang Menggunakan Dua Metode Ini Untuk Mengumpulkan Data-data Yang terserak Dalam Artefak Untuk Kemudian Diambil Sebuah Kesimpulan Teori Seperti Itu Mas Rukon Nah Ini Yang Saya Pakai Sebenarnya Dalam Menyusun Bisnis Jadi Jadi Arkeologi Itu Mempunyai Keunikan Sebenarnya Keunikannya Yang Sebenarnya Menarik Misalnya Kita Ngomong Soal Arkeologi Di Gunung Kidul Banyak Ditemukan Fosil Fosil Manusia Purba Yang Mana Fosil Itu Justru Bukan Apa Istilahnya Kalau Kita Membahasakannya Adalah Bukan Orang Orang Melayu Yang Ada Sekarang Kita Sekarang Melayu Ras Melayu Nah Justru Yang Ditemukan Di Gunung Kidul Itu Ras Ras Yang Astronisioid Atau Ras Ras Yang Orang Yang Ada Di Papua Yang Mirip-mirip Aborigin Nah Seperti itu Jadi Itu kan Menarik Tapi kan Hanya Sebatas Informasi Mas Berkon Ya kan Gak Bisa Dikemas Gak Bisa Ditindaklanjuti Nah Atau Misalnya Di Pelawasan Atau Di Area Perambanan Itu Pernah Ditemukan Topeng Emas Yang Yang Mana Topeng Emas Itu Sangat Luar biasa Masterpiece Kemudian Dipindah Di Sonobudoyo Dan Ilang Topeng Emas Itu Menarik Karena Mungkin Itu Ada hubungannya Dengan Salah Satu Peradaban Ketikatan Atau Raja-raja Yang Terdahulu Ya Seperti Itu Menarik Menarik Kalau Diceritakan Tapi kan Yotus Ngopo Gak Menghasilkan Duit Juga Kalau Dengar Nah Itu Yang Coba Kita Gali Saya Coba Gali Terus Diaplikasikan Dalam Tour Jadi Membuat Tour Yang Tematik Dan Mempunyai Tematik Dan Mempunyai Narasi Mas Narasi Yang Arkeologi Dan Sejarah Yang Sehingga Bisa Dijual Terus Orang Bisa Ber-experimen Ber-experience Menjalankan Apa Tadi Ketempat Tempat Yang Lokasi Lokasi Yang Berhubungan Dengan Situs Atau Cerita Cerita Tadi Nah Itu Awalnya Menjual Itu Trip Eksklusif Ya Kira-kira Seperti Itu Bisa Dikatakan Eksklusif Dan Mungkin Bisa Dikatakan Trip Trip Sejarah Tapi Lebih Kependekatannya Kalau Sejarah Oral Oral Ini Lebih Ini Barangnya Ini 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 Tinggal Ini Ini Rakyat Pikatan Ini Tanggal Tinggal Ini Nah Waktu Itu Saya Mengolah Itu Mas Ketempat Kemudian Kemudian Saya Sama Tim Sama Istri Itu Kemudian Membikin Seperti Itu Kurang Lebih 2-3 Tahun Memang Tanggapan Orang Beragam Ada Yang Tertarik Ada Yang Memang Mungkin Ini Kan Bosan Seperti Itu Atau Yang Mungkin Kalau Orang Ya Sudah Senang Jalan-jalan Itu Trip Terlalu Mahal Gitu Karena Memang Saya Membawa Orang-orang Yang Ahli Yang Ahli Di bidang Bercerita Waktu Di spot Ya Walaupun Kebanyakan Saya Cerita Tapi Kadang Kadang Memang Saya Tidak Bisa Orang Lain Harus Bercerita Dan Itu Memang Kalau Untuk Trip Yang Biasa Itu Mahal Nah Kemudian 2 tahun Berselang Itu Memang Ada Klien Itu Customer Itu Yang Mau Maka Jasa Kita Untuk Itu Tetapi Ibaratnya Kalau Dalam Bahasa Istilahnya Kalau Bahasa Kemasaran Tip Seperti Itu Tidak Membunyi Kenapa Karena Terlalu Spesifik Kliennya Terlalu Spesifik Terlalu 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 Ini Segmentnya Terlalu Tertentu Seperti itu Sehingga Membutuhkan Bumbu-bumbu Yang Itu Bisa Diterima Oleh Semua Orang Seperti Itu Jadi Waktu itu Kita berpikir Bahwa Kira-kira Apa Yang bisa Dipakai Atau Bisa Diterima Oleh Semua Orang Ketika Kita Membahasakan Bahasa Sejarah Atau Arkeologi Menjadi Sebuah Trip Seperti itu Nah Akhirnya Baru Belakangan Ini Mungkin 4 tahun 5 tahun Ini Kita Ketemu Konsep Namanya Amazing Race Amazing Race Itu Adalah Buah Kegiatan Yang Mana Dia Berpindah Dari Satu Ketempat Ketempat Lain Tapi Dalam Perpindahannya Itu Dia Harus Melakukan Menjalankan Serangkaian Tugas Jadi Itu Sebenarnya Acara Televisi Di luar negeri Jadi Kalau di luar negeri Ada acara Macem-macem Jadi Biasanya Orang Dilepas Terus Dikasih Modal Dilepas Kamu Mau Sampai Sana Gimana Caranya Terserah Naik Apa Modal Cuma Sekian Tapi Nanti Sampai Sana Kamu Akan Mengerjakan Tugas Tersebut Terus Nanti Kamu Akan Dapat Reward Seperti Itu Tak Terap Tapi Dinarasikan Dengan Bahasa Sejarah Ada Bahasa Arkeologi Dan Sejarah Dan Alhamdulillah Booming Booming Dan Bisa Membumi Tadi Bisa Diterima Masyarakat Bahkan Banyak Customer Customer Kami Dari BUMN Dari Swasta Perusahaan Yang Memakai Bersa Kami Untuk Mereka Mungkin Bosen Di Jogja Ngapain Sih Nah Mereka Pingin Outbound Ya Udah Pake Amazing Rese Untuk Untuk Gatering Mereka Seperti Itu Jadi Keunikannya Tadi Berusaha Untuk Customer Itu Dikasih Experience Yang Berbeda Kalau Yang Umum Mungkin Happy Mungkin Kemali Buru Lihat Pakaian Lihat Apa Kalau Disitu Nanti Ada Permainan Ada Mungkin Tugas Tugas Oke Oke Terima Kasih Jadi Untuk Menurut Mas Ari Sendiri Jadi Apa Pesan Yang Bisa Disampaikan Terkait Sedikit Perbincangan Kita Maksudnya Bagaimana Kita Ide Ide Yang Bisa Digali Terkait Keilmuan Kita Misalnya Jadi Ada Beberapa Jurusan Yang Terlalu Generic Atau Terlalu Umum Kan Tidak Punya Profesi Misalnya Sebut saja Misalnya Saya Administrasi Negara Atau Jurusan Management Kawa Outputnya Kita Tidak Punya Profesi Sedangkan Formasi Dalam Tanda Seperti CPNS Sangat Kecil Bagaimana Kita Bisa Meyakinkan Diri Bahwa Ilmu Yang Kita Peroleh Itu Bisa Di Monetisasi Ya Itu Gimana Cara Belajar Seperti Itu Mas Jadi Memang Setiap Ilmu Itu Pasti Berawal Dari Bisa Dikatakan Mungkin Ada yang Berawal Dari Adanya Profesi Ini Adanya Adanya Pekerjaan Ini Sehingga Mungkin Di Kampus Itu Terus Dibikin Jurusan Atau Dibikin Prodi Jadi Pasti Ada Pasti Ada Awal Awalnya Seperti Itu Tetapi Memang Kebanyakan Orang Itu Berpikirnya Terlalu Sempit Jadi Kalau Teman Ya Mungkin Bisa Teman Saya Atau Yang Lain Jurusan Arkeologi Berpikirnya Adalah Nanti Dinas BCB Atau Dinas Kebudayaan Kementerian Dan sebagainya Atau Mungkin Yang Di Ekonomi Mungkin Kepang Kepang Kekantor Jadi Bendaharawan Jadi Memang Terlalu Berpikir Sempit Jadi Intinya Bagaimana Biar Kita Tetap Bisa Bertahan Ibarat Di Jurusan Jurusan Mungkin Bisa Dibilang Jurusan Tersebut Tidak Terlalu Populer Di Dunia Industri Ini Sebenarnya Yang Membuat Seperti itu Industri Yang Membuat Seolah-olah Jurusan Tertentu Ini Jurusan Yang Populer Ini Permainan Industri Kapitalis Yang Seolah-olah Kita Di Di Apusi Bahwa Jurusan Tertentu Kedokteran Atau Yang Prestisius Itu Adalah Yang Cepat Mendapatkan Pekerjaan Uang Padahal Kalau Kita Mau Berpikir Secara Luas Apapun Skill Kita Profesi Kita Bahkan Bisa Dikatakan Tidak Kuliah Pun Orang-orang Di Desa Itu Yang Dia Mempunyai Skill Yang Sederhana Yang Cuma Bisa Misalnya Macul Itu Rezekinya Juga Ada Mas Dia Sama Allah Dikasih Rezeki Juga Sehingga Apa Kadang Ya ini Mungkin Teman-teman Mahasiswa Sekarang Atau Teman-teman Pesantren Di Dim Jangan Sampai Kita Berpikir Sangat Berpikir Sekuler Dalam Artinya Berpikir Yang Kapitalistik Dan Terlalu Disetting Atau Terlalu Digiring Sama Dunia Yang Kapitalistik Seperti Ini Sehingga Menganggap Bahwa Jurusan Ekonomi Itu Peluangnya Lebih Besar Jangan Pede Mas Burkon Ternyata Orang-orang Ekonomi Juga Banyak Yang Anggur Jurusan Kedokteran Juga Banyak Yang Anggur Juga Terlalu Pede Mungkin Jurusan Saya Jurusan Yang Paling Labu Padahal Itu Stigma Yang Dibikin Oleh Mungkin Industri Padahal Yang Terjadi Adalah Ketika Apapun Jurusannya Ketika Orang Itu Mau Bergerak Dan Berusaha Untuk Kreatif Insyaallah Itu Kanal-kanal Rezeki Itu Pasti ada Walaupun Tidak Harus Saya Arkeolog Nyabung Saya Memang Nyabung Ke Arkeolog Profesi Saya Tapi Tidak Harus Seperti Itu Banyak Juga Profesi Yang Tidak Sesuai Dengan Jurusannya Banyak Juga Jadi Intinya Kalau Saya Kita Tidak Boleh Berpandangan Sempit Dan Harus Membebaskan Pemikiran Pemikiran Dari Pandangan Yang Memang Itu Memang Diarahkan Ke Hal-hal Yang Seperti Itu Dan Alhamdulillah Di pesantren Budi Mulia Karena Kita Diajari Atau Dididik oleh Guru-guru Status Kita Itu Berpikir Moderat Pesantren Budi Mulia Di Dididik Moderat Bertemu Dengan Tokoh Siapapun Aliran Apapun Bergabung Dengan Organisasi Semua Organisasi Kemahasiswaan Dengan Aliran Aliran Macem-macem Kan Disitu Kita Sebutnya Ditempa Bahwa Kita Harus Berpikir Moderat Harus Bisa Menerima Pemikiran Pemikiran Yang Berbeda Sehingga Disitu Kita Diajari Terbiasa Untuk Menghadapi Situasi Yang Tidak Menguntungkan Bagi Kita Ya Sesimpel Tidak Menguntungkan Dalam Artian Pemikiran Yang Berbeda Atau Konflik Antara Teman Atau Antara Organisasi Seperti Itu Nah Tetapi Disini Kita Ditanamkan Fatur Dan Sebagainya Menanamkan Kita Bahwa Kita Harus Berpikir Dan Belajar Ke Banyak Orang Seperti Itu Sehingga Ketika Kita Menghadapi Dunia Real Setelah Kuliah Kita Bisa Ternyata Bertahan Karena Kita Memang Sudah Ditempat Di Pesantren Dengan Pola-pola Yang Seperti Itu Oke Terima kasih Menjadi Sangat Menarik Dari Obrolan Yang Kita Lakukan Pada Kesempatan Kali Ini Mungkin Sebagai Penutup Diskusi Kita Mas Hari Saya Pengen Ada Dua Statement Yang Pertama Bagaimana Statement Terkait Perlunya Kita Bagai Seorang Mahasiswa Atau Pembelajar Yang Plus Dalam Artian Ini Plusnya Itu Dunia Kesantrian Terus Yang Kedua Bagaimana Kita Berkreasi Semaksimal Mungkin Bisa Juga Bahasa Sekarang Biar Cuan Kira-kira Seperti Itu Oke Dua Closing Statement Itu Mas Hari Disampaikan Ke Adik-adik Kita Atau Ke Pemirsa Ya Teman-teman Santri Atau Mungkin Calon Santri Atau Teman-teman Yang Masih Berkuliah Bahwa Kehidupan Ini Tidak Sesederhana Kita Hanya Cuma Cari Cuan Atau Berprestasi Atau Kehidupan Kehidupan Yang Dia Sifatnya Itu Dunia Mencari Uang Dan Sebagainya Bahwa Ada Sisi-sisi Yang Di Dunia Ini Hal-hal Yang Memang Lebih Besar Dari Itu Apa Itu Yaitu Tanggung Jawab Kita Di Akhirat Terutama Tanggung jawab Kita Terhadap Kehidupan Ini Di Hadapan Allah Yaitu Apa Kehidupan Yang Kita Jalanin Ini Nanti Bagaimana Harus Bertanggung jawab Di Hadapan Allah Nah Sehingga Kita Itu Tidak Hanya Sebatas Mencari Ilmu Yang Sifatnya Itu Ilmu Ilmu Yang Sifatnya Bisa Dikatakan Ilmu Ilmu Yang Sunnah Atau Ilmu Ilmu Yang Untuk Tujuannya Mencari Maisah Atau Penghidupan Tetapi Disini Ada Yang Lebih Dalam Yang Dibahas Terutama Di Pesantren Yaitu Adalah Kehidupan Sisi Lain Bahwa Kehidupan Ini Adalah Kehidupan Yang Harus Diisi Oleh Kebermanfaatan Harus Diisi Oleh Cara Berpikir Yang Memang Sudah Allah Dan Rasulnya Itu Tetapkan Yaitu Adalah Cara Berpikir Yang Islami Sehingga Ketika Kita Dihadapkan Pada Permasalahan Di Dunia Kampus Dunia Nyata Nanti Setelah Kita Lulus Kita Pandangannya Bukan Pandangan Yang Liberalistik Atau Sekuralistik Tapi Pandangan Yang Islamik Yang Mana Pandangan Islamik Itu Akan Banyak Menghasilkan Solusi Solusi Yang Itu Insya Allah Solusinya Solusi Yang Berkah Dan Solusi Yang Memang Allah Dan Rasulnya Sudah Tetapkan Sehingga Bukan Solusi Solusi Yang Justru Membawa Kita Ke Arah Dosa Nah Sehingga Saya Simpulkan Bahwa Kehidupan Kita Sebagai Pembelajar Ini Tidak Hanya Sebatas Kita Di Formal Saja Tetapi Ternyata Yang Paling Penting Adalah Yang Di Belakang Itu Yaitu Pembelajaran Soal Agama Dan Seperti Nah Itu Satu Mas Berbawa Menurut Saya Yang Kedua Adalah Terkait Dengan Tuan Tadi Intinya Bagaimana Sebenarnya Kita Ini Harus Out of the book Tidak Memandang Sesuatu Itu Sempit Kalau Kita Belajar Ilmu A Ya Memang Harus Fokus Tetapi Bahwasannya Kita Harus Bisa Berani Keluar Dari Zona Nyaman Ilmu A Tersebut Artinya Kita Harus Bisa Mengembangkan Sehingga Apa-apa Yang menjadi Kebutuhan Kita Nanti Atau Apa-apa Yang menjadi Trend Saat Ini Itu Bisa Kita Aplikasikan Dengan Ilmu-ilmu Tadi Terus Kita Kawinkan Dengan Apa Yang Ada Sekarang Sehingga Itu Kita Kolaborasikan Sehingga Menjadi Ide-ide Yang Menarik Yang Mana Ide-ide Itu Mahal Karena Sekarang Itu Yang Dibeli Oleh Orang-orang Itu Ide Banyak Orang Pemunya Uang Banyak Banyak Orang Yang Berduit Modal Pemodal Pemodal Sebenarnya Dia Butuk Ide Yang Dia Mau Invest Ke Kita Berapapun Kalau Ide-ide Kita Menarik Sehingga Sebenarnya Kita Tidak Boleh Kecil Hati Ketika Kita Punya Ide Punya Gagasan Yang Menarik Baik Bisnis Apapun Ya Orang Itu Mau Membeli Ide-ide Kita Kreatif Itu Berapapun Seperti Itu Sehingga Ide-ide Tadi Yang Luar Biasa Tadi Itu Bisa Dikatakan Itu Bisa Menghasilkan Cuan Bisa Menghasilkan Uang Atau Bisa Menghasilkan Sesuatu Yang Mungkin Bisa Kita Cari Kita Target Apalagi Dukung Teknologi Yang Luar Biasa Luar Biasa Teknologinya Seperti Jadi Para Pemirsa Dari Kosing Statement Tadi Saya Menangkap Beberapa Poin Mungkin 3-4 Poin Yang Pertama Bahwa Sebagai Seorang Pembelajar Itu Harus Berpikir Yang Utama Itu Kebermanfaatan Nah Setelah Berpikir Kebermanfaatan Harus Dilandasi Dengan Ilmu Pengetahuan Yang Berbasis Agama Selanjutnya Di Poin Yang Bagaimana Berpikir Kreatif Sampai Bisa Mendapatkan Cuan Yang Pertama Itu Harus Berpikir Diluar Batas Batas Atau Istilah Sekarang Out Of The Box Jadi Dia Berpikir Di Luar Kebanyakan Orang Kemudian Yang Selanjutnya Harus Benar-benar Mampu Menguasai Ilmu Yang Dipelajari Kemudian Dipertemukan Dengan Pasar Kira-kira Seperti itu Dipertemukan Sama Orang Yang Butuh Jadi Itu Yang Membuat Kita Bisa Survive Dan Benar-benar Bisa Ketemu Antara Kita Bisa Hidup Layak Bisa Hidup Dengan Bahagia Tetapi Tetap Landasannya Adalah Kebermanfaatan Dan Ilmu Keislaman Itu Sendiri Terima kasih Kepada Mas Hari Atas Wakaf Ilmu Dan Waktunya Pada Kesempatan Hari Ini Terima Kasih Kepada Seluruh Pemirsa Pondok Pesantren Budi Mulia Channel Terima Kasih Kepada Mas Ari Sebagai Pengingat Bahwa Acara Pada Kesempatan Kali Ini Didukung Oleh Yang pertama Yayasan Salahuddin Budi Mulia Kemudian Laboratorium Da'wah Sebagai Penyelenggara Dan Sebagai Tuan Rumah Adalah Pondok Pesantren Budi Mulia Terima Kasih Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Like Subscribe Dan Share Terima Kasih Akhirul Kalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Masyari Sampai 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 Sampai